Intro Hari ulang tahun Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamando Provinsi Kalimantan Tengah Berjalan meriah, kegiatan ini dihadiri PJ Bupati Lamandau Lili Suryani dan Kepala Desa SE-SKPE Kegiatan ini juga dihibur tarian dan potong tumpeng pada Senin 18 Desember 2023 Maranti Jaya, PJ Kepala Desa Bukit Indah mengatakan Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia, kepada seluruh warga masyarakat Desa Bukit Indah yang sudah berkenan membantu pelaksanaan bersama Hari ulang tahun Desa Bukit Indah yang ke-27 Saya berharap bersama masyarakat sesuai dengan semboyan Desa Bukit Indah bergema untuk menuju Desa Mandiri Mudah-mudahan harapannya Desa Bukit Indah lebih maju lagi dan lebih berkembang menjadi Desa Mandiri di tahun berikutnya Kita berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini untuk lebih memberi sumbangsi pembangunan khususnya infrastruktur jalan Masih ada kurang lebih 700 meter yang belum diaspal Mudah-mudahan kedepannya di tahun 2024 bisa diaspal Untuk sejauh ini juga saya melihat bahwa perangkat pemerintah desa cukup antusias bersama PJ Kepala Desa Yang baru punya keinginan untuk membantu Desa Bukit Indah lebih maju lagi Selanjutnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Panitia dan juga seluruh warga masyarakat Desa Bukit Indah Yang telah berkenan membantu pelaksanaannya perayaan desa ini Kami berharap pemerintah desa bersama masyarakat sesuai dengan semboyan kita pada hot ini Yaitu Desa Bukit Indah bergemah bergerak maju menuju Desa Mandiri Dan harapannya selalu ada kebersamaan Desa Bukit Indah lebih maju lagi dan lebih berkembang menjadi Desa Mandiri di tahun-tahun berikutnya Kita berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gengkap Lamandau untuk lebih memberikan sembangsi pembangunan Khususnya infrastruktur jalan Jadi kita tahu masih ada kurang lebih 700 meter lagi yang belum teraspal mengundahan Kedepannya tahun 2024 itu bisa diaspal Untuk Menter Seyo ini saya melihat mereka cukup ambisias ingin bersama-sama dengan PG yang baru Punya keinginan untuk membangun Desa Bukit Indah lebih maju lagi Mereka sudah mulai aktif dan responsif terhadap apa-apa kebijakan dari PG Simpawan saya agar masyarakat bisa lebih berpartis lagi Bisa tetap menjaga keamanan Juga bermacam beragam budaya Untuk selalu menjaga kebersamaan Saling mendukung Dan juga saling bergantung royong Untuk kemajuan Desa Bukit Indah yang kita cintai Dari Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan, Tengah Saswandi, Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton